Intro Sejak menit-menit awal kedua tim menerapkan pola permainan terbuka Kuda Semperani FC yang mengenakan kustom hijau gelap lebih menjadi celah Serangan lewat pemain-pemain sayapnya Padahal datang Kuda Semperani harus rela kebobalan lebih cepat Di menit 18 setelah tendangan Ismail tak mampu diantisipasi oleh Randy Skor sementara 0-1 untuk kemenangan mentara FC Mentari FC bawa now yang lebih memanfaatkan serangan balik berbuah hasil Lagi-lagi Kuda Semperani FC kebobalan di menit 25 Setelah memanfaatkan kesalahan pemain belakang Kuda Semperani FC Yang tak dapat diamankan Randy Skor pun berubah menjadi 0-2 Bertahan hingga bapak pertama berakhir Awal lupa kedua Kuda Semperani FC mencoba mengurangi ketertinggalan Dengan memasukkan Henry dan Irham untuk menerapkan pola permainan yang berbeda Pada menit 50 mentari FC dihadiahi hukuman penalti Setelah handball yang dilakukan oleh pemain belakang mentari FC Namun eksekusi Agus selaku eksekutor gagal melakukan tugasnya dengan baik Di menit 65 mentari FC kembali lagi menambah keunggulannya lewat serangan balik Yang mampu dikompersi dengan sebuah gol cantik oleh Hell Dari samping kanan pertahanan Kuda Semperani skor pun berubah menjadi 0-3 Untuk kemenangan sementara mentari FC Tak mau tertinggal jauh Kuda Semperani meningkatkan serangan-serangannya Hingga menit 72 Kuda Semperani mampu mengurangi ketertinggalannya Setelah tendangan bebas Henry tak mampu diamankan Wira dengan sempurna Dengan skor 1-3 mentari FC menjadi juara peringkat 1 KDS Cup Sempalun musim 2019 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.